bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat hayanis kali ini saya mau membagikan video resep membuat kue pepe rainbow disini ada 1 liter santan dari 1 butir kelapa 400 gram tepung sagu atau tepung tapioca lalu gula pasir sebanyak 600 gram ini sama ya seperti membuat kue lapis sagu manis di video saya sebelumnya tambahkan 100 gram tepung beras lalu 1 sendok teh garam dan 1 per 4 sendok teh vanili bubuk lalu kita siapkan pewarna karena ini kita mau membuat kue pepe rainbow jadi kita siapkan warna macam-macam seperti pelangi warna ungu warna biru warna hijau tua warna kuning tua lalu warna merah cabai biar warnanya cerah ya ini tidak perlu khawatir karena kita menggunakan pewarna untuk makanan oke untuk langkah berikutnya kita masak santan yang kita campurkan dengan daun pandan lalu seperti biasa diaduk-aduk sampai mendidih terlebih dahulu kemudian kita masukkan gula pasir ya kita masak cukup sampai gula pasirnya itu larut jadi tidak perlu lama-lama ya kalau santannya sudah mendidih cukup sampai gulanya larut saja langkah berikutnya kita siapkan wadah untuk mencampurkan bahan-bahan kering ini sagu kita campurkan dengan tepung beras lalu kita tambahkan garam dan juga vanili ya setelah semuanya tercampur bisa kita langsung tuangkan santan yang tadi kita masak ya jadi santan dalam keadaan panas atau baru matang tidak apa-apa kita langsung tuangkan yang penting jangan lupa terus selalu diaduk-aduk ya biar santannya apa namanya adonannya itu tidak menggumpal atau tidak mengental nah ini karena dia panas nih jadi nanti adonannya itu cepat larut karena ini santannya kan panas jadi cepat larut karena terus diaduk-aduk kalau sudah selesai boleh kita saring setelah selesai disaring untuk langkah pertama kita ukur sebanyak 200 ml kita campurkan dengan pewarna ungu terlebih dahulu ya ungu ini nanti ada lapisan lapisannya ada dua setelah kedua lapisan ungu nanti lapisan berikutnya kita kasih lapisan berwarna biru sama ukurannya juga 200 ml ya setiap warna kita kasih lapisan itu dua setelah warna biru kita boleh menuangkan lapisan yang berwarna hijau ya setelah nanti warna hijau warna hijaunya dua lapis juga ya ditambahkan lapisan berikutnya adonannya kita kasih pewarna kuning tua ya seperti biasa setiap lapisan itu bisa kita masak selama 5 menit nah ini sudah lapisan kuning yang kedua nah ini lapisan terakhir lapisan yang terakhir kita kasih pewarna merah cabai untuk terakhir ini kita masak kurang lebih 10 sampai 15 menit agar nanti hasilnya itu lebih tanak atau lebih matang sempurna nah ini dia hasilnya setelah matang cantik kan warnanya setelah matang kita tunggu sampai kue peperen baunya benar-benar dingin nanti bisa kita keluarkan dari loyang tuh lihat cantik kan warnanya merahnya cerah apalagi kalau nanti lapisannya sudah kita lihat tuh rapih nah jangan lupa tangan di tangannya dilapisin dengan sarung tangan plastik agar kuenya tidak lengket di tangan dan kuenya tetap higienis ya ini kue peperen bau atau kue lapis sagu juga kue yang awetnya lumayan ya buatnya malam bisa kemalam lagi itu kue rasanya masih enak tuh lihat tring tring cantik kan lapisannya seperti pelangi-pelangi alangkah indahmu lapisan warna ungu biru hijau kuning merah kok terbalik iya karena ini kan masih terbalik ya nanti siap mau kita masukkan ke dalam mika karena ini pesanan customer minta bentuk loyangan bukan dipotong-potong seperti video sebelumnya ya tuh lihat legit banget nah ini yang kita siapkan mika ukuran 20x20 ya atau mika bolu yang ukuran sedang biasanya kalau mau beli di toko plastik nah ini dilapisi dulu dengan plastik untuk lapisan bawah jadi ini kan terbalik nih nanti mau siap kita masukkan ke dalam mika ya sebelumnya masukin plastik dulu siap masuk ke dalam mika pelan-pelan aja karena ini kuehnya juga elastis jadi gampang masukin itu pas kan nah ini cocok untuk hantaran ya biasanya saya kalau kueh seperti ini ada pesanan untuk acara lamaran untuk hantaran pernikahan bisa atau mau membawakan untuk saudara juga bisa jadi terlihat lebih apa ya lebih bagus lebih lebih cantik tuh pas ini untuk bawa-bawaan apalagi bawa-bawaan pernikahan oke jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe like kalau kalian suka sama video yang saya buat jangan lupa komen ya untuk ada saran atau apapun yang bisa membangun bisa motivasi saya silahkan agar saya lebih semangat lagi membuat video-videonya oke ini siap pesanan sesuai permintaan customer satu loyang pepe rainbow ya jadi membuat kue sesuai dengan permintaan pelanggan ini satu loyang bisa dijual sekitar harga 70 ribu terima kasih telah menonton video saya assalamualaikum